Halo teman-teman Hedutania, bertemu lagi dengan kakak. Sekarang kakak akan membawakan sebuah cerita yang baru. Kali ini kakak akan membawakan cerita mengenai persahabatan kura-kura dan ayam. Siapa yang sudah tidak sabar lagi menunggu serunya kisah persahabatan mereka. Ayo kita simak bersama-sama. Pada suatu hari kura-kura tampak termenung di pinggir sungai. Dia hanya diam saja. Dia melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Kenapa kura-kura bisa termenung dan diam ya teman-teman. Ada yang tahu tidak kenapa kura-kura hanya duduk dan melihat sekeliling. Hmm kakak akan coba tanya kepada kura-kura. Kura-kura kenapa kamu itu termenung dan diam. Eh kakak teman-temanku kemana? Aku selalu tidak diajak ketika mereka pergi. Aku jadinya sedih tidak punya teman. Aku hanya bisa disini saja dan menunggu teman-temanku. Oh apakah kakak mau menjadi temanku? Tentu kura-kura kakak mau menjadi temanmu. Sekarang cobalah kamu berjalan menyusuri sungai. Siapa tahu nanti ada temanmu yang akan mengajakmu bermain. Kura-kura jangan lama-lama dalam bersedih. Kamu tetap harus bergembira kura-kura. Hmm hehehe terima kasih sarannya kakak. Aku akan mencoba berjalan dan doakan ya saya akan bertemu dengan teman-temanku. Terima kasih kakak aku pamit dulu. Kura-kura kemudian melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan di sepanjang sungai. Sesekali dia melihat ke sungai teman-temannya juga tidak ada. Lalu ketika dia sedang berjalan dia bertemu dengan seorang temannya. Nah oh hei ayam apa kabar? Oh kura-kura apa kabar kamu? Kabarku baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarmu? Kabarku ya begini. Mencari teman untuk aku ajak. Jalan-jalan di sungai mencari cacing. Mencari makanan. Sebentar. Kenapa mukamu tampak murung kura-kura? Begini ayam aku tidak punya teman. Teman-temanku menjauhiku. Jadi aku didiamkan tidak diajak kemana-mana. Sedih rasanya hati ini. Oh begitu ya. Baik. Apa yang bisa aku bantu ya? Kenapa teman-temanmu itu menjauhimu? Padahal kan kamu baik hati dan suka menolong teman-teman yang lain. Aku tidak tahu alasannya. Kalau aku tahu aku pun tidak akan bertanya pada kamu. Tapi dengar-dengar teman-teman itu merasa aku jalannya lama. Sehingga aku selalu ditinggal. Aku dianggap lambat. Gua punya tenaga selalu berada di belakang. Waduh, 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 waduh. Itu tidak bisa dibenarkan kura-kura. Tidak bisa dibenarkan. Wah kenapa ayam? Kenapa? Kura-kura. Sebagai sesama makhluk hidup. Kita itu harus berteman. Berteman itu tidak boleh melihat kekurangannya teman. Harus mau menerima kekurangan dan kelebihan. Wah begitu ya. Apakah selama ini aku tidak menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman? Bukan begitu. Kamu itu sudah baik hati. Suka menolong. Tapi mungkin kita harus memberitahu pada teman-temanmu yang lain. Bahwa kamu itu juga punya kelebihan seperti mereka. Ah begitu ya. Apakah kamu mau menjadi temanku dan kita jalan-jalan menjalani. Kita berjalan-jalan di sungai maksud saya mencari makanan. Wah iya. Wah iya. Kamu kan temanku. Aku akan menemanimu. Kamu temanku. Apapun kekuranganmu. Aku akan selalu bersamamu. Wah terima kasih ayam. Kamu memang sungguh teman yang baik hati. Ya memang harusnya seperti itu. Sebagai teman harus saling menolong menerima kekurangan. Teman-teman di rumah juga harus begitu. Ayo kita jalan sebelum semakin siang nanti makanannya semakin habis. Ayo ayo. Ayo ayo kita jalan. Teman-teman kami pamit dulu. Ya kami pamit dulu. Sampai jumpa teman-teman. Nah kita akan mencari makanan. Dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa. Nah teman-teman sekalian. Cerita tadi mengingatkan kita bahwa ketika berteman jangan melihat kekurangannya. Jangan menjauhi teman kita yang memiliki kekurangan ataupun suka nakal kepada kita. Kita harus menerima semua teman kita. Baik itu ada kelebihannya atau kekurangannya. Sekian dulu cerita dari kakak. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Tetap semangat dan sehat. Kakak pamit dan dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.